Oke, jadi hari ini kita mau bicara soal review film Venom Oke, film Venom ini dibuat oleh Sony Pictures Yang dulu pernah megang lisensi juga Spider-Man ya Sama-sama karakter dari Marvel Cuman, sepertinya itu Spider-Man sudah disirahkan ke Marvel Dan Marvel, yang mana yang bener gue gak tau sih, Marvel, Marvel Gue gak peduli Dan film Venom ini bener-bener stand-alone movie Jadi dia tidak ada hubungannya dengan Spider-Man yang dulu Untuk dihubungin ke MCU mungkin Ini masih ini, masih belum fix Jadi bisa aja dicoba dihubungin gitu kan ke Marvel Cinematic Universe Tapi juga bisa aja kalau misalnya gagal, stand-alone gagal misalnya Tapi udah ngajib kan Jadi film Venom ini menurut gue overall Bagus Film ini bagus Oke, mungkin ada sedikit beberapa apa ya Kayak pacing-nya itu mungkin Pas waktu mulai dengan mengenalin karakter Eddie Broxnya itu Mungkin agak-agak terlalu lama ya Tapi itu juga usaha dari Sony Yang satu stand dari film ini untuk mengenalin ulang karakter Eddie Brox ini Karena ini gak ada hubungan dengan Eddie Brox yang di Spider-Man 3 itu Dan Venom-nya pun bener-bener bukan bener-bener beda sih Jadi si karakter Venom-nya pun, si symbiotiknya itu Gak berbeda dengan Venom yang di Spider-Man 3 itu Jadi disini bukan Waktu Eddie Brox-nya terjangkiti Venom itu pun Gak ada adegan jadi joget-joget di kelar malam gitu kan Spider-Man 3 yang bener-bener kering Coba ngetel banget What the f**k Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton Di sini untuk pengenangan Eddie Brox-nya bisa dibilang Ada plus minusnya juga Jadi ini tuh susah jadi filmnya tuh Gak jelek-jelek apa Tapi juga gak wow keren, bagus, amazing banget Juga enggak gitu Cuma gini-gini-gini Gua sih ngeliatnya gini Kalau misalnya lu gak tau origin-nya Venom Lu gak tau Venom itu seperti apa di komik Venom itu seperti apa di film animasinya Film animasi kartunya Gua yakin lu bisa nikmati film ini gitu Kenapa? Karena Venom-nya disini lucu gitu Scene-scene dimana Si Venom itu mulai punya pribadian itu menarik Buat gue itu lucu, 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 lucu Jadi blog-nya mulai ngomong semua si Venom Venom-nya udah mulai Kayak ngomong di dribbling-nya itu Lucu sih, itu sih Tapi Buat lu yang tau soal Apa ya Kayak 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 Venom tuh kayak gimana sih di komik dan di animasinya Mungkin agak-agak letdown ya Karena disini Ini Venom-nya tuh kalo digambarkan di komik itu Venom tuh bener-bener anti-hero kan Jadi dia tuh kayak Jadi oke Dia mungkin bisa membela Membela hal yang kebetulan Menguntungkan buat dia Tapi dia gak membela kebenaran enggak Jadi dia Itu menguntungkan sama-sama Gimana sih? Gue ngomong apa sih? Anti-hero-nya Mungkin kurang di dalam itu Kenapa? Karena Venom-nya disini pada akhirnya Bersimbiosi dengan Eddie Dan udah ngambil alih tubuh Eddie Jadi Venom-nya disini Lebih keponyol sih Lucu sih Kalo misalnya Lu bukan penggemar Venom di komik dan film animasinya Gue yakin Ini film ini menghibur Bagus Lucu Keren Overall Walaupun ada pacing pertama tadi kan Untuk mengendalang karakter blablabla itu Emang agak lambat Agak ngantuk Jujur Karena Apa yang kayak Standar banget Tapi begitu udah mulai Adegan di Eddie Brox-nya itu Dapet Terjangkit di Venom Itu mulai menarik sih Biasa itu Ditambah lagi Waktu filmnya Mulai ngomong Mulai hal-hal itu Lucu banget Itu Apa ya? Lucu Film ini emang Ada beberapa bagian yang lucu Waktu sebelum Venom Terjangkit di Venom Terjangkit di Venom Cuman Gimana yang lucunya Belum tuh Lu tau Ada hal-hal lucu Tapi Terlalu cepat untuk Ganti sim Lucu Tapi Kita gak sedang di Yang itu Beda Dan itu gak familiar Mampanya Ini lucu sih Cuma Udah langsung lanjut Jadi Hal-hal 9 itu kayak langsung hilangnya cepet gitu tapi gitu sih fenomennya udah mulai punya pribadian mulai ngomongin masih Eddie Brock ini disitu filmnya mulai menarik dan jujur gue pribadi gue pribadi sangat menikmati adegan kejar-kejaran yang waktu Eddie waktu Eddie Brocknya tuh main pake motor itu loh buat gue soalnya disini nih ini apa ya karena action scene yang oke sih di bagian adegan sejarah-sejaran kenapa? karena kalau misalnya bagian sejarah-sejaran itu bukan film aja kita kan bandingin sama film seperti film lain kan yang ada adegan sejarah-sejaran itu ada Ant-Man 2 sama Black Panther gitu kan Ant-Man 2 itu gak ada gak ada action scene nya sama sekali karena lebih ke apa ya just an action sih sebetulnya gue jujur Ant-Man gue lebih let down dibanding ini sih lebih kurang berikutnya adegan kejar-kejaran mobilnya pun Ant-Man 2 malah kurang sih kalo bisa dibandingin ya kita berbandingin aja untuk Black Panther Black Panther tuh adegan kejar-kejaran di Korea kan itu oke cuma gue ngerasa kayak kurang gimana ya impact nya tuh kurang di Black Panther tuh waktu adegan kejar-kejaran di Korea gitu kurang yang tadi tuh kurang gitu lah panjang udah ngejelasinnya udah ah tapi kalo misalnya waktu adegan kejar-kejaran di file ini itu keren sih buat gue itu itu adegan yang gue bikin yang gue bisa ngomong dalam ke diri gue jadi waktu gue lontak gue ini wow Sony you made it i mean ya lu berhasil lu berhasil ngimbangin bikin film seperti itu yang keren gitu kan kita gak lagi adegan-adegan dan memang itu apa ya beda sih impact nya waktu di adegan kejar-kejaran itu tapi emang sayangnya ah soalnya harus belajar satu hal sih dari Marvel sih tetep sih Marvel tuh bisa bikin apa ya bikin trailer yang gak ngebocorin isi ceritanya gitu kan trailer Infinity War tuh bisa dibilang tuh dibuat terus dibuat trailer dan gak ada di filmnya sayangnya untuk trailer-trailer fenomen ini tapi ini viewer ada di filmnya jadi kadang waktu kita nonton itu ngerasa ah ini ada di trailer oh ini ada di trailer ah ini ada di trailer jadi beberapa penci yang keren di film itu yang lu liat di trailer kayaknya emang harus harus nyotik dari Marvel gak apa-apa lah kalau misalnya emang ada yang bagus dari rumah produksi lain dicontek aja gitu kan jangan kalau misalnya mereka punya formulasi sendiri yang lebih oke silahkan tapi untuk hal ini untuk trailer ini gue rasa Marvel lebih oke sih jadi dia bisa bikin detil-detil di trailernya tetep bisa bikin kita pengen nonton tapi gak apa ya gak ngebocorin filmnya bro gak ngebocorin ceritanya malah kayak nge-bego kayak nge-troll buat yang nonton trailernya gitu jadi malah kebeda-beda nonton film aslinya gitu beberapa adegan film ini keren tapi gitu dia udah ada di trailernya terus udah gitu itu yang gue suka sih eh scene-nya cuman untuk action peruntur terakhirnya waktu lawan Ryan itu gue rasa tensinya kurang ya jadi apa ya gak ada gergetnya sih gue rasa sih even ada kejadian apa namanya ada kejadian gue kira tapi gue gak gue udah gak bisa nyakai itu dia bakal mati sih no way ini film pertama terutamanya mati itu no way sih jadi untuk adegan pelanggan symbiotic riotnya itu buat gue biasa aja itu precis kayak waktu nonton Black Panther gitu kan jadi kita kita melihat dua apa ya dua entitas yang mirip bro di Black Panther itu kan cuma ada 1 silver 1 gold kalau gak salah atau umum pokoknya cuma beda dikit di sini bedanya sedikit lagi yang satu gelap si panel itu gelap si riotnya itu agak agak abu gitu ini abu sama hitam itu mirip bro kalau saya nonton ini agak-agak pusing sih di adegan terakhirnya oke kita bicara soal itu ya soal action-nya itu jadi tetap beberapa hal film ini tetap tetap bisa oke sih tetap oke untuk beberapa action-nya sekarang kita bicara soal cerita ini ceritanya di pacing awalnya memang agak lambat tapi begitu udah mulai masuk ke pertengahan dan agak-agak keakhir itu udah mulai oke cuma emang banyak plot hole sih disini banyak yang bingungkan sih dan lainnya juga gue ngerasa kata si pilihannya itu siapa sih memang si rupa yang pemilik perusahaannya itu gimana ya dia mungkin bisa melihatin kalau dia jahat tapi dia enggak punya wajahnya jahat bro gitu itu bisa jadi kelebihan kekurangan sih maksudnya bukan harus wajahnya jahat maksudnya kurang aja sih gue rasa kurang aja di pilihannya sih si pilihannya itu sih rupa gue nonton rupa di pilihannya di pilihannya di pilihannya di pilihannya di pilihannya yang satu di awal hilang itu si raya yang satu penuh bonding sama siapa namanya sama eddy brooksnya itu setelah sebelumnya bonding sama cewek yang guna besok itu ya yang satu mati di orang negro ya di rupa yang gagal yang dia mulai makan itu kan dimakan dalamnya itu yang satu lagi mati juga waktu sama dokter cuma matinya tuh kenapa gitu loh di gara-gara uji coba suara ke mereka sementara waktu adegan kayak ngomongnya ditambang apa sih MRI juga sampai keluar dia masih bisa hidup gitu kan jadi agak-agak binus jadi gak agak konsisten maksudnya apa mungkin mereka lebih lemah daripada si Venom si simbiot-sigbiot lain itu jadi kebetulan ada yang kuat si Riot ada si Venom yang oke lah maksudnya mungkin emang di banding Riot tapi kuat-kuat Riot tapi Venom itu bisa kebetulan mungkin dia menemukan lokas yang cocok ya di blog itu ya cuman emang yang gue lucu tuh sumpah yang lucu itu adegan waktu itu Venomnya tuh bawanya di blog ke atas ke gedung tertinggi gedung tinggi gitu kan berhasil mudah-mudahan berubah jadi Venom tuh lalu yang gitu pas waktu turun udah beres mengerjain apa yang mau dikerjain sama si Hidrox-nya itu melihat jeneral keluar si Venomnya kan nanya mau mencat adegan selanjutnya tuh Hidrox-nya naik naik clip gitu kan pusing gitu itu sumpah lucu banget itu lucu itu lucu itu lucu tuh berbeda dengan lainnya Venomnya tuh ini Venomnya tuh ini ya apa kayak kayak ponyol gitu jadi dia sih biot yang ponyol gitu menghibur lah menghibur film menghibur di The Frozen ini buat gue gak saksih maksudnya gue gak ngerasa lebih sih bakal film ini sih gak sampe ngerasa ah gila buang-buang waktu gitu kan gak ini film yang menyenangkan ini film yang oke tapi itu tadi ah gitu ya semuanya kembali ke apa ya kayak persepsi dan apa sih namanya sih lu bahasanya lu bahasanya lu bahasanya lu menginginkan sesuatu lebih gitu ya apa sih bahasanya pokoknya gitu lah persepsi dan dan keinginan lebih lu untuk beli film ini gitu kalau misalnya lu nonton gak ngarepin apa-apa yang maksudnya gak berharap banyak dari film ini lu terus bakal terhibur sih bakal-bakal merasa this movie is fun film ini menyerangkan lucu-lucu menghibur dan actionnya lumayan oke juga beberapa bagian ada oke banget banget gue yang casing itu itu oke kalau gue tetap ada kekurangan ya susah sih tapi film ini tetap oke buat gue lu gak bakal lebih lanjutkan film ini jadi menurut gue untuk rating film ini dari satu sampai lima ini tiga setengah lah ini gak-gak lu gak bakal lebih lanjutkan film ini tapi kalau misalnya lu bener-bener orang yang tahu cerita fenom kayak gimana atau misalnya film film ini fenomnya itu bener-bener sadis karena di film ini tuh fenomnya gak gak sadis lu jadi dia dia yang mau makan orang dia makan orang jadi dia konsultasi dulu sama Tia Di Broca dan dia nurut itu lucu-lucu jadi lu lucu sih lu lucu sih jadi dia mau makan orangnya konsultasi dulu sampai akan dibenarin dulu bukan orang jadi disini channel ini bukan yang haus darah udah gitu kayak ngancur-ngancurin jahat banget enggak disini film ini udah punya kepribadian ya itu dari gue film ini film ini film yang menyenangkan film yang oke yang pasti ini udah ada kayak teaser gue lanjutannya sih fenom 2 yang katanya sih kalau misalnya fenom 2 ini bakal nampil carnage ya yang bisa dibilang bagian dari fenomnya itu sendiri sih kalau misalnya lu berbicara pas tinggal jelas siapa kan disini sama sekali soal Spider-Man cuma memang ada ada satu bagian waktu si pacar yang si Eddie Brock itu bilang si Eddie Brock itu terkabur dari New York karena ada masanya dia di Bangal dia di Bangal dia di Bangal itu kan tanpa si Peter Parker kerja kan itu aja kalau orang kesini dan gak ada hubungan sama Spider-Man mungkin emang benar-benar mau disini terakhir kali ya atau mungkin entar kalau misalnya emang gimana-gimana mungkin mulai kembali ke Marvel juga gimana soalnya jadi overall ini pancan aja itu aja tetap ikuti ini udah lama sebenarnya gak nge-review film jadi tetap ikuti juga video-video lagi dari SESGO tidak lagi banyak jalan-jalan bukan ada juga video makanan juga jadi gitu aja bye terima kasih